Intro Pemirsa sekarang saya ada di Gorepaja Jalan Kota Bandung Untuk menemui seorang atlet peraih emas ke-29 ASEAN Games 2018 Hanifan Yudhani Kusuma Saya akan mengajak ia berbincang-bincang tentang olahraga yang membesarkan namanya Mencak Silat Halo Hanifan Halo Mas Kayaknya gak berhenti-berhenti nih latihan Iya dong Sehat? Alhamdulillah sehat Apa kabar nih istri juga baru sebulan terakhir kan baru nikah Alhamdulillah istri sehat di rumah Masih sering latihan bareng? Masih dong Menjaga kualitas kita teknik, fisik Jadi ini salah satu menu nya ya? Iya Apa aja biasanya kalau latihan Kalau jangka panjang ya kita lebih fokus ke daya tahan Ke fisik di lapangan Kalau gak di teknik kita mesam-mesam Sekarang 5 menit gak berhenti dan doangnya stabil Gitu sih Gak berhenti-berhenti ya gak ada istirahatnya kayak ini Kan kita ambil daya tahan ya Daya tahan Setelah 3 bulan lalu meraih emas ke-29 nih Ada 14 emas yang diraih pencak silat waktu itu ASEAN Games 2018 Apa kedepannya nih? Lagi menyiapin apa? Kedepannya kita lagi menyiapkan pembentukan tim pelat da pon Jawa Barat Untuk tim Jawa Barat tahun 2020 Kita akan melaksanakan pon di Papua Kita di bulan Januari akan melaksanakan seleksi Seleksi untuk membentukkan tim inti Jawa Barat Mesti saya sudah juara ASEAN Games Tapi seleksi tetap berlaku bagi saya Si Games juga disiapin dari sekarang? Iya Di Filipina ya? Ya insya Allah Apa aja tuh yang selain dari menyerap seleksi tim-tim yang akan dikirim Porsi-porsi latihannya ada yang beda gak? Ya mungkin buat saya sendiri ada salah satu rahasia yang bisa dikembangkan oleh saya sendiri Karena kunci dari juara saya ada disitu Ya maka kalau di umum-umum paling kita berlatih seperti biasa aja Karena orang lain hati-hati segini kita nambah sendiri gitu Sampai akhirnya di bulan Agustus lalu dapat emasnya Ini prosesnya gak sebentar ya? Kita proses hanya cukup 3 tahun lah 3 tahun itu cukup? Cukup lah Gimana emang? Karena saya juga kan pertama masuk ke Latnas 2016 Dari situ awal mulanya Berlanjut sampai 2018 sekarang dan persiapan 2019 Kita juga 2019 ada open-open sih Kayak Belgi Open Malaysia Open kita harus ikut Untuk pengalaman kita juga Untuk menjaga kondisi kita Timing kita, visi kita Menurutmu event-event olahraga sudah mewadahi olahraga pencaksilat belum sejauh ini? Menurut saya sudah sih Sudah banyak ya? Bukti kamu sibuk terus nih? Iya Dengan saya dengan pencaksilat saya bisa Misalnya kesana kesini gitu kan Diundang oleh orang-orang hebat juga Jadi kita bisa berbagi pengalaman Awal mulai dari pencaksilat Kita bisa keluar negeri main gitu kan Orang lain harus ngumpulin duit Seberapa banyak kita ditanggung pemerintah Tapi tanggung jawab kita besar Harus membuktikan Setelah kita menang baru kita main Tiga tahun kemudian dapat emas dan dapat bonus gede Alhamdulillah itu perjuangan yang luar biasa bagi saya Umuran mungkin 18 tahun sampai 21 sampai 25 Mungkin mereka hanya bermain gitu kan fokusnya Saya sendiri meninggalkan keluarga Meninggalkan perkulihan saya Meninggalkan teman-teman saya Hanya untuk sekadar latihan, tidur, makan Latihan, tidur, makan itu aja Demi prestasi Indonesia Demi prestasi Ngomong-ngomong uang bonus sudah dipakai apa aja nih? Ya mungkin kalau uang bonus ya kemarin Cukuplah model pernikahan Untuk invest lain juga Insya Allah bermanfaat Hanif saya tuh kalau ngeliat kamu Gak bisa lepas dari image bahwa Kamu yang mempersatukan Dua orang calon presiden dalam satu pelukan Menurut saya tuh anugerahnya dari Allah Saya juga gak menyangka bisa hal-hal seperti itu Dengan spontan, dengan refleks Ya mungkin Allah berbicara Indonesia harusnya seperti inilah yang diperlihatkan Yang dilakukan oleh saya Saya tetap bersyukur Tidak mentang-mentang saya meluk dua toko yang hebat Saya tidak merasa paling tinggi Tidak merasa sumbong karena terkenal Saya kembali lagi sebagai atlet Profesi saya sebagai apa Bahkan saya juga Menghilangkan dulu Bukan menghilangkan Menghindari dulu dunia perfilman Oh iya ya Soalnya banyak pemain silat yang Kemudian terjun ke dunia aktor gitu ya Jadi aktor atau jadi aktif Karena saya belum puas di dunia prestasi saya Dan saya juga Tergantung ridho Istri dan terutama orang tua Kalau orang tua tidak ridho Saya tidak akan melakukan Karena itu gak akan berkah buat saya Orang tua lebih menyiap lah Prestasi dulu Kerja sudah ada Kita tinggal bangun apa yang belum Itu aja sih Selain orang tua Mungkin kamu mempertimbangkan Aspek lain dari pilihan untuk menjadi Menjalani bidang lain Apakah bakal ada perubahan gaya hidup Barangkali kamu yang melihat Ya mungkin kalau dilihat dari Perekonomian materi gitu ya Ya mungkin saya ada berubah di style saya Ya karena saya juga membuktikan Bahwa penyak silat itu tidak kampungan Bahwa penyak silat itu Sudah sejajar dengan olahraga-olahraga lain Penyak silat Lalu-lalu dipandang sebelah mata Ya Saya akan buktikan itu Bahwa penyak silat sejajar Kita sudah terbukti dengan berbagai event Kita selalu juara umum Kalau wasitnya jujur Tuan rumah jujur Ya Kita di Malaysia juga Sebenarnya kita bisa buktikan Cuman masyarakat Indonesia Bisa melihat sendiri bagaimana kecurangannya Kembali ke Asian Games Kita sebagai tuan rumah Kita favorite saja Wasit Indonesia saat bermain Tidak ada wasit dari kita Bahkan kita juga sudah Profesional lah Penyak silat sekarang Menuju dunia Menuju olimpiade Harif saya mau tahu nih Aktivitas kamu pagi-pagi itu Apa aja sih biasanya Ya kalau saya lagi santai Saya kebetulan punya Adik-adik juga Yang kebetulan adik saya ini Asli adik sepupu saya Yang sebentar lagi Akan mengikuti ke jurda Perdana dia bermain senior Alhamdulillah Adik saya juga Istilahnya mengikuti jejak saya Dan mengikuti jejak ayahnya Iqbal Ya Namanya Iqbal Ini lagi apa ini Iqbal Dia lagi Melatih Speed dan agility-nya dia Karena sebentar lagi pertandingan Makanya yang dilatih rata-rata Kecepatan Kelincahan Ini sabit istilahnya Iya Suck Speed Agility Quickness Cepat lagi Makanan itu belum termasuk yang harus dijaga ya Lagi yang over Over overweight Gak boleh itu Kamu gimana sih ya ini Masuknya masih ideal Iya Over overweight Masuk overweight Masuknya dibakar terus ya Bakar terus Kharbsnya harus dikurangin barangkali Iya Kalori Kalbohidrat dikurangin Tapi kita harus mengganti Kalbohidrat itu sendiri Dengan yang lebih Alami Seperti singkong Seperti itu Itu yang saya Rasakan Saya pernah merasakan Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax